Halo Travelers, apa kabar? Semoga kita semua dikaruniai kesehatan ya Kali ini aku mau ngajak kalian untuk staycation di salah satu hotel yang ada di Anyer Namanya udah gak sing lagi, Aston Anyer Beach Hotel Lokasinya ada di Jalan Raya Karangbolong, nomor kilometer 139 Waktu itu kami naik taksi dari Cilegon sejaman dengan jarak tempuh kurang lebih 32 kilometer Oh iya, staycation kali ini aku bareng sama beberapa saudara aku Dan mereka udah sampai duluan di hotel Ini mereka udah sampai duluan, terus kita ada yang nyusup dan udah datang Juga ada yang Biko Udah nyampe? Di lantai dua katanya Kak Joni tadi nomor apa ya? Ini kamarnya di nomor dua sepuluh Mari kita masuk Sudah di open ya tadinya Ini Kita tutup dulu Pertama kita ke toiletnya Ini ada hair dryer Situ ada cemin Seperti biasa ada tisu, gelas, sink, dental kit, sabun, terus ada tisu Ini tempat sampah, ini korsetnya Situ ada cadangan tisunya Situ ada cadangan tisunya Dan ini showernya Nah dikasih sabun juga Sampo Lalu di sebelah sini ada handuk Ada gantungan Ini dia itu pintunya kayak gini ya guys Gini Dan di sebelah sini ada gantungan pakaian Ini ada tempat penyimpanannya Kemudian di bawahnya ini ada berangkas Ini kakakku beli minuman yang banyak karena kita ramean Terus di bawah ada keranjang gitu Sini ada sendal hotel Koper kakakku Dan ini dia tempat tidurnya Oh ya di sini kita pesen kamar tipe Ocean Studio ya guys Tempat tidurnya yang double bed Di atas tempat tidur ada lukisan yang cantik Lalu di sebelahnya ada lampu gantung Dan di bawah lampu gantung itu ada Google Assistant Jadi di kamar yang aku tempatin ini Disediakan Google Assistant sebagai pengganti telepon Tentunya Google Assistant ini punya banyak fungsi Diantaranya adalah kita bisa mendapatkan berbagai macam informasi Mengenai hotel Dan juga bisa menghubungi battle service dari sini Ini kita dapat televisi Oh ya di sini ada cermin juga Ada cermin juga panjang Televisinya Gede Di sini ada water heater Air mineral Gelas dan juga Kopi gula Ini ada kulkas kecil Kosong Ini ada kursi Bisa buat kerja juga Mau staycation apa kerja guys Dan ini Kita dapat balkon Yang mengarah ke pantai Sama kolam berenang Wah Cermin Cermin Wow Apakah nanti kita akan lihat sunset dari sini Di sini ada kursi 2 Sama meja kecil Itu untuk review kamarnya Habis review kamarnya istirahat sebentar Aku mau ke kamar kakak aku sama ponakan aku Mari kita gerebek 3 2 1 Haaa Mau Ini Lihat Mau minta jajan Ini Kak Ini ada di tiap lorong Apa Dispenser gitu buat ngisi minum ya Ya udah Bentar aja ini udah dikasihnya Oh iya Hai guys Halo bang Ini ada yang lagi Tiduran bang Hari menjelang sore Ini kita mau ke bawah Ada yang mau jalan-jalan di pantai Ada juga yang mau berenang Kayak gini Kalau berenang di hotel ini Ada dua bagian Ada yang untuk orang dewasa Ada juga yang untuk anak-anak Sore ini banyak pengunjung yang berenang Bermain Bersantai Sambil menikmati Suasana sore hari di pantai Anyer Ini kolam berenangnya Terus Kita mau ke pantai Sambil menikmati Sambil menikmati Sambil menikmati Sambil menikmati Terus Ini dia Matahari Kayaknya Harusnya Enggak ya Anak-anak Oke outer smith Ok selamat menikmati 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 menu all you can eat buffet dinner di Aston ini beragam dan ada temanya mulai dari asian western dan europe selama 2 malam di hotel ini kita makan malamnya itu di all you can eat buffet dinner di Aston ini buat menunya itu gak ngebosonin karena di hari pertama dan hari kedua makan di all you can eat buffet dinner ini menunya itu beda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati udah sampai setelah sampai kamar kita langsung bersih-bersih dan istirahat lalu sekarang tak terasa sudah pagi ini dia pemandangan dari balkon kamarku pagi ini cuacanya agak mendung dan air lautnya masih pasang guys sekarang kita mau sarapan dulu di hari kedua kita ini sarapannya di lantai atas aku lupa lantai berapanya tapi kita diarahin kesini karena kita pengen makan bareng deketan gitu guys menunya baik yang di atas maupun yang di bawah ke tempat tugasnya sih sama aja ya cuma nanti di hari ketiga kita mau coba sarapan di bawah tempat kita semalam bafetan itu loh terima kasih Dari balkon satu lantai tempat kita sarapan kali ini Kita bisa lihat pemandangan laut dari atas Sambil mendengarkan suara desiran ombak yang menenangkan Siangnya kita juga makan di restoran Aston Di sini kita benar-benar staycation Jadi gak keluar hotel sama sekali guys Sampai check out Kali ini aku pesan yang berkuah Jujur lupa nama menunya Cuma dia rasanya agak pedas gitu guys Buat rasanya menurut aku lumayan enak Dan minumannya juga segar banget Terima kasih telah menonton Ini kondisi siang hari Terus kita mau ke ayunan Tuh mumpung lagi kosong ayunannya Ika Cakep juga tuh disitu Disitu ada trampolin Cuma buat anak-anak doang Panas banget sih Adek Ray Ray Jangan nyampai ya Kantongin dulu kantongin Ini boy Hari kedua setelah kita jalan-jalan Cari spot foto di hotel Kita memutuskan untuk bersantai Di pinggir pantai kayak gini Sambil tadi beli snack Dan menikmati suasana kayak gini guys Jangan nyampai ya Jangan nyampai ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada tempat buat bilas kaki habis dari pantai. Ini suasana tamannya di malam hari yang deket pantai tadi. Malamnya di hari kedua kita makan di All You Can Eat Buffet. Kayak kemarin ditemani live music juga. Ini suasana di pagi hari. Seperti yang aku sampein di tengah video, kita pengen ngerasain sarapan di bawah kayak gini. Sebenarnya tempatnya ya sama-sama aja. Cuman aku rasa makan di bawah ini lebih seru ya guys. Karena kita bisa mandang kolam renang sambil menikmati suasana pantainya. Overall pengalaman staycation di Aston Beach Hotel Anyer ini menyenangkan dan seru. Hotel ini menurut aku emang cocok banget buat kalian staycation bareng keluarga. Terima kasih sudah menonton ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Oh iya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.